Menjadi jemaat yang kuat Salom, perkenalkan nama saya Rizvor Gawati Saya adalah alumni IKGL 2 Pada hari ini saya membawakan rolo yang ketiga dari Tres Dias Kelanjutan dari rolo yang kedua yaitu Anugrah Melalui rolo ini para peserta atau kandidat Dibawa untuk melihat dunia di bawah cahaya penyaliban Kristus Saat ini keadaan dunia terus-menerus mengalami kehancuran karena peperangan Kerakusan, egoisme, kedukaan, imoralitas, dan kebencian Dunia sedang dinaungi kegelapan secara rohani karena berada di dalam dosa Dan hal itu membuatnya semakin terhilang dan tidak percaya akan keberadaan Tuhan Segala usaha solusi manusia gagal Dan meskipun ada kemajuan di dalam bidang pendidikan, teknologi, dan kebudayaan Namun manusia tidak berhasil mendapatkan damai sejahtera Di antara sesama dan dengan Allah Kita sedang menghadapi bahaya kehancuran dunia dan manusia Oleh sebab itu, gereja harus memproklamirkan kedaulatan Kristus Yesus Dan kemuliaan ala Bapak kepada dunia Para kandidat yang terkasih, siapakah sesungguhnya gereja itu? 1 Petrus 2 ayat 9 berkata Tetapi kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib Jadi gereja adalah himpunan orang percaya Bukan bangunannya atau perhimpunannya Melainkan personalnya Yaitu pribadi para jemaat yang adalah umat Allah Di perjanjian baru, kelompok Kristen tidak disebut gereja Melainkan jemaat Dalam bahasa Yunani, disebut eklesia Yang artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan Dan disatukan dalam perkumpulan orang percaya Serta bersidang untuk menentukan nasib kota Itu sebabnya jika kita mencari kehendak Allah terhadap kita Maka kita akan mengetahui bahwa Tuhan menghendaki Agar setiap orang percaya Untuk melayani dan mengabarkan Injil Tuhan menghendaki Agar kita sebagai jemaatnya Dapat menjadi saluran berkat Allah Rolo ini tidak menekankan fungsi para rohaniawan Para rohaniwan dipanggil untuk mengembalakan jemaat Menyampaikan firman Melaksanakan perjamuan kudus Mengajar ajaran yang alkitabiah Namun semua anggota jemaat perlu memahami dan membagikan Apa yang Allah kerjakan melalui kehidupan mereka kepada dunia Namun sebelum menjadi saluran berkat Allah Dan memproklamirkan kedaulatan Kristus Yesus Dan kemuliaan Allah Bapak kepada dunia Terlebih dahulu kita harus menjadi jemaat yang kuat Berdasarkan makna dari kata Ekklesia itu Kita melihat ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan Antara lain Satu, Panggilan The Call Makna pertama dari kata Ekklesia adalah Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan Sesuai yang tertulis di 1 Petrus 2 ayat 9 itu Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib Mungkin pada saat ini kita semua sudah merupakan orang percaya kepada Yesus Dan bahkan terlibat dalam pelayanan Atau kita merupakan para rohaniwan Tetapi tidak jarang kita mendengar di tentang orang-orang Kristen Atau para pelayan Tuhan yang masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa Dan bahkan beritanya tersebar di Medsos Kita bukan menjadi suratan pujian bagi Kristus Kita membuat Tuhan berduka Karena perbuatan-perbuatan kegelapan yang masih kita lakukan Inilah perbedaan antara jemaat mula-mula dengan orang-orang Kristen masa kini Bagi mereka, kata percaya berarti Anda siap menghadapi kematian setiap saat Karena pada masa itu, mereka bukan hanya menghadapi pertentangan dengan para ahli Taurat dan orang Farisi Melainkan juga tekanan penjajahan bangsa Roma Mereka dianggap sebagai sekte sesat dan pemberontak Sehingga ancaman terhadap nyawa mereka ada di mana-mana Namun, fondasi keimanan orang-orang percaya pada masa itu sangat kuat Karena mereka memahami dan benar-benar menghargai panggilan Tuhan Kita pun perlu terus melangkah maju Dari panggilan awal menerima penembusan Kristus Kepada panggilan untuk berjalan bersama Tuhan setiap hari Dan memenuhi destiny kita Nomor 2, Komunitas Atau The Community Makna kedua dari Ekklesia adalah disatukan dalam perhimpunan orang percaya Kisah para rasul pasal 2 ayat 41-42 Menulis tentang persekutuan orang percaya Pada masa jemaat mula-mula Kekuatan mereka pada masa itu selain karena fondasi keimanan mereka yang kuat dalam panggilan Tuhan Mereka juga bersatu dalam komunitas dan bertekun pada pengajaran rasul-rasul Persekutuan Kristen merupakan perhimpunan yang unik Karena hanya orang-orang Kristen yang memiliki persekutuan yang benar dengan Allah Yang dapat benar-benar mengenal satu dengan yang lain Dalam kepenuhan yang dikendaki Allah Saat kita membuat Kristus menjadi sentral kehidupan kita Maka dia akan membuat keluasan di dalam hati kita Untuk menerima orang lain dalam segala perbedaan dan kelemahan mereka Kasih Kristus yang memampukan kita Ephesus pasal 2 ayat 14 berkata Karena dialah damai sejahtera kita Yang telah mempersatukan kedua pihak Dan yang telah merupukan tembok pemisah yaitu perseteruan Hal unik lainnya dalam persekutuan Kristen adalah Komitmen The commitment Kisah pasal 2 ayat 42 menyebutkan kata bertekun dan selalu Hal itu menandakan sesuatu yang dikerjakan secara konsisten dan kesinambungan Kita perlu tetap berada di dalam komunitas dalam berbagai musim kehidupan Untuk benar-benar menjadi satu di dalam tubuhnya Namun bagaimanakah kita akan dipersatukan saat seseorang dengan mudah dan datang dan pergi Kualitas komitmen kita terlihat dari kesetiaan dan ketekunan kita Tanpa hal itu kita tidak akan menjadi jemaat yang kuat Filipi pasal 2 ayat 1-4 berkata Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan Dan juga sebaliknya Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya Yang ketiga amanat agung The command Makna ketiga dari eklesia adalah bersidang untuk menentukan nasib kota Hal ini sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus dari Matthew 28 ayat 19-20 Dan Tuhan telah menentukan identitas kita melalui Matthew 5 ayat 13-14 Yaitu sebagai garam dan terang dunia Itu sebabnya kita perlu menghidupi identitas yang Tuhan berikan kepada kita Dengan memenuhi destiny kita Disitulah kita memproklamirkan kedaulatan Tuhan Yesus Kristus dan kemuliaan Allah kepada dunia Sebagaimana tertulis dalam Yerimia pasal 29 ayat 7 Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang Dan berdoa lah untuk kota itu kepada Tuhan Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu Kesaksian Saya adalah seorang janda yang memiliki anak dua Suami saya sudah Tuhan ambil enam tahun yang lalu Saya dilahirkan oleh seorang wanita suku Dayakmaanyan Dan seorang laki-laki suku Jawa Madula Saya mengawali kesaksian ini dengan cerita perjuangan seorang ibu Yaitu mama saya Yang memiliki suami yang egois Yang tidak mendukung imannya Dan tidak menerima Yesus Kristus di dalam hidupnya Selama tahun 1968 sampai 1969 Saya melihat bagaimana mama berjuang melalui doa yang tak berkeputusan Kepada Tuhan agar kami sekeluarga bisa keluar meninggalkan kota Martapura Yang mayoritas masyarakatnya adalah Islam dan di Indonesia Dikenal sebagai serami Mekah kedua setelah Aceh Dan doa mama saya terjawab Ayah saya awalnya bekerja di Primop Namun pindah jadi polisi dan bertugas di Banjarmasin Hal inilah yang membuat kami sekeluarga bisa meninggalkan Martapura Atau South Banjar Regency Untuk pindah ke Banjarmasin yang lebih luas wilayahnya Dan kemudian kami tinggal di asrama kepolisian Kalimantan Selatan Ternyata saat kami pindah di Banjarmasin pada tahun 1970 sampai 1974 Ayah kami bukannya mengenal Kristus Beliau malah menjadi semakin ekstrim Anak-anak tidak hanya dilarang untuk ke sekolah minggu Kami juga tidak boleh berdoa Tidak boleh membaca Alkitab dan lain-lain Bahkan saya beberapa kali dipukul karena pergi ke sekolah minggu Sehingga merupakan sukacita yang besar bagi saya Saat saya bisa ke gereja walau hanya setahun sekali Untuk ikut merayakan Natal Namun karena kerinduan yang begitu kuat Untuk mengenal Tuhan Yesus Maka saya minta pada nenek kami yang tua Untuk diajar berdoa Dan kami sering melakukan di dalam kamarnya secara sembunyi-sembunyi Hal ini membuat saya selalu mencari Yesus Dan memohon pertolongannya Suatu hari saat saya pergi untuk memancing Dan melewati satu rumah tetangga Yang cukup jauh dari rumah kami Saya mendengar anak-anak menyanyi dan bertepuk tangan Memuliakan Tuhan di rumah itu Saya menempelkan telinga ke dinding Dan mendengar mereka membaca Alkitab Saya menjadi sangat tertarik Lalu saya meminta izin kepada mereka Bolehkah saya duduk di dapur untuk melihat dan ikut mendengarkan firman Tuhan Dan mereka mengizinkan saya untuk bergabung bersama mereka Saudara-saudara yang terkasih Bagi saya hal ini sungguh luar biasa Saya merasa sangat terberkati Sangat lega dan tenang saat dapat mengikuti sekolah minggu gereja pentakosta itu Inilah jawaban Tuhan bagi doa saya Bagi saya terlalu lama rasanya menunggu dari hari minggu sampai ke hari minggu berikutnya Untuk dapat ke sekolah minggu Sehingga saya selalu bergabung dengan mereka di hari kamis Dan hal ini tidak termonitor oleh ayah saya Karena bukan di hari minggu Saya selalu meminta izin untuk pergi memancing Padahal saya pergi ke ibadah sekolah minggu Dari sanalah iman saya bertumbuh Dan saya memohon kepada guru sekolah minggu Kami untuk mendoakan hati ayah saya Yang begitu keras dan menolak untuk mengenal Tuhan Yesus Suatu hari di tahun 1973 Tiba-tiba ayah saya menyuruh salah satu dari kami Untuk mengambil Alkitab yang ada di bawah TV Dan kami anak-anaknya disuruh duduk Alkitab itu berdebu dan kotor Setelah membersihkannya Kami mendengarkan beliau membaca Alkitab Hal itu kami lakukan terus menerus selama enam bulan Untuk ayah saya selesai membacakannya bagi kami Dan enam bulan kemudian beliau menyerahkan diri Minta dibaptis Setelah dipimbing oleh pendeta GKE Maka pada 11 Agustus 1974 Kami enam orang dibaptis menjadi pengikut Kristus Sejak saat itu Saya memberikan diri saya untuk membantu mengajar anak-anak sekolah minggu Kemudian selanjutnya saya juga bergabung dengan ibadah remaja dan pemuda Dan aktif ber-GMKI Setiap langkah dimanapun saya berada Saya selalu ingin mengenalkan kasih Kristus Dan kabar sukacita pada orang yang belum mengenalnya Memberi dorongan yang membuat mereka merasa mantap Untuk keluar dari kegelapan Dan menuju pada terangnya yang ajaib Identitas kita sebagai gereja yang sejati Akan lebih terbukti saat kita mampu menjadi garam dan terang bagi orang lain Hidup mengandalkan Kristus sangat amat berbeda Dan hidup berjalan bersama Kristus memberikan kedamaian dan tidak ada rasa ketakutan I am ready to serve you My Lord Jesus Amen Kesimpulan Rolo ini menunjukkan bahwa orang Kristen di dunia perlu menjadi aktif Allah bekerja melalui kita Kita menjadi hamba Kristus oleh karena anugerahnya Kita telah dipanggil dengan panggilan yang unik dan tidak dapat berpindah kepada orang lain Allah memilih jemaat supaya mereka membuat dunia menjadi satu di bawah kedaulatan Yesus Kristus Jemaat harus menyatakan Kristus di dalam dunia Dunia di dalam Kristus akan dapat hidup oleh anugerahnya Kitalah jemaat Tugas utama kita begitu jelas Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati